Nah, rekan-rekan akademiknya, saya lanjutkan setelah SPSS selesai, saya uji validitas udara, redabilitas udara, saya juga sudah memiliki participants ya, sudah juga participantsnya diolah, sesimpel ini, tinggal nanti saya kasih teks ya, kasih cerita gitu kan, nggak mungkin tabel gambar itu bercerita sendiri, jadi harus ada ceritanya gitu, harus disampaikan, harus dikata-katain. Nah, tiba saatnya di, berikutnya adalah uji setelah FA, sekarang si FA, si FA itu adalah, si FA adalah, saya SPS dulu ya, kita cari dulu, risetnya, filenya itu, Kita bikin dulu, filenya, sebentar, kan di penelitian ini, saya tahun 2022 ya, kan ada, turisme, turisme, kalau di sini, di sini se-reputation, yang sekarang kan kawah putih, saya bikin satu A, oke, nah, di sini guys, ini filenya, harus kita cari dulu, kawah putih ya, sudah masuk, lalu oke, lalu, kan saya punya, satu, destination reputation, terus kemudian ada, destination personality, ingat, destination personality ada dua komponen, terus kemudian ada, destination preference, terus destination trust ada, terus destination visit intention ada dua ya, nah, di destination reputation itu ada lima indikator, satu, dua, tiga, empat, lima, destination personality ada, yang pertama itu ada enam, satu, dua, tiga, empat, lima, lima, enam, terus kemudian sisanya ada dua, kemudian ada tiga, destination trust itu ada lima, tu, dua, tiga, empat, lima, terus di sini ada destination visit intention ada enam, tu, dua, tiga, empat, lima, enam, oh iya, destination visit intention di dimensi kedua itu nilainya di bawah 0,7, reliability-tasnya jadi saya nggak pakai ya, saya bikin belakang-belakangan, supaya zigzag, udah, kemudian saya kasih ini dulu, tadi namanya apa, destination reputation, reputation gitu kan, nah, yang ini destination, ini personality 1, eh, 1, terus kemudian, destination personality 2, terus ada, destination referens, terus kemudian, destination, eh, pas, jangan pakai spasi ya guys, Anda boleh pakai underscore atau langsung enter, destination visit intention, alright, nah berikutnya, saya pakai plugins, lalu name addosur variable untuk mengisi standar error kayak gini, nah berikutnya saya klik disini, nah ini, saya drag kesini masing-masing, di drag ya, di klik, lalu ditahan, lalu digeser, ini ada lima, lalu destination personality pertama itu ada 1, 2, 4, sebentar, 1, 2, 4, 9, 11, oke, terus yang kedua itu ada 10, 12, definition personality, kemudian 1, 2, 4, depth ini, kemudian, eh, destination trust, itu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, berikutnya saya punya DP 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 10, 10, 10, ini 10-nya ini, sebentar, 10-nya ini belum ini ya, 10-nya belum hilang, jadi saya harus pergi ke sini dulu, my bad, sorry, my bad, sudah ya, ini harus di save, kalau ada masalah begitu di save, lalu ditutup lagi guys, ditutup ya, benar-benar ditutup, nah, habis ditutup, dibuka lagi, cari file namenya, ditimpa, ok, sehingga, yang barunya tuh, lihat, nah ini, karena text-nya numpuk-numpuk, jadi ini harus dihapusin, satu persatu, jadi yang kita ada, itu hanya kodenya aja, gimana, sudah ok ya, nah ini sekarang kita siap kerja, ini ditutup, ini ditutup, jangan lupa, output-nya di klik, saya biasanya, ini saya menggunakan, ini 28 ya, versi 28, hati-hati yang di belakangnya, boleh di, jangan di ini, jangan di klik, lalu ini di biruin, kemudian pergi plug-ins, draw covariances, sudah di hitamkan lagi disini, kemudian save, kemudian saya save as, kenapa saya save as, karena, kita gak pernah tahu, ke depan, pengolahan datanya kan seperti apa, ini setelah begini, saya calculate guys, oh ya, jangan lupa, ininya, klik yang standar estimate, ini panah, merah ini, menyala ini sebagai indikator, bahwa, kita bisa lanjut terus, model fit, di klik, ini ada nilai P, ini P ini, 0,0, harusnya, 0,05, minimal, ini harus di bawah, yang C min, garis miring, DF ini, harusnya di bawah 2, ya ini masih 2,1, dengan demikan, ini belum fit, nah untuk mencari fitness, kita klik modification, jadi kita modify, jadi modify ini, kita cari MI, kolom MI, cari nilai tertinggi, disini ada, 14, ada 19, 19 ada 2 di bawah dan di atas, mau yang mana aja, boleh, ini saya ambil E6, karena sering muncul, ya, E6 saya ambil, sering muncul, kita buang, kita buang, 6 di sini, hati-hati ketika saya buang 6, ini ada angka 1 di panahnya, maka panahnya kita pindahin somewhere, ya, random aja, mau pilot, pilih yang mana, lalu, oke, lanjut lagi, yang tadi 2,1, sekarang udah 2,0, artinya ada pergerakan, tapi belum fit, 5, nah, sekarang kita buang 1 atau 2, lebih muncul, lebih banyak muncul, 1 ya, berarti 1 kita buang, sama, ketika saya buang ini, angka 1 nya hilang, maka, angka 1 nya saya pindahin, ke, panah yang lain, kalkulat, 1 persatu ya, guys, masih, tidak bergerak, ada, 14, 15, 15 tinggi, 7 dan 8, saya rasa 7 lebih banyak, ini, mencari, penyesuaian, 2,0, udah berubah, jadi 1,9, artinya, apa yang kita lakukan, so far so good, 14 tertinggi, 14 itu 15 dan 16, 15 sering muncul, jadi saya buang 15, ini sisa 2 ya, kita pertahankan 2, jangan sampai ada yang lagi yang dibuang, untuk variable, tersebut, ini turun lagi, 12, 13, nah, 13 ini adalah, 19 dan 26, kita mau buang, 26, ini 19 ada 3, 4, 5, tapi di sisi lain, ada 2, 6 juga, 1, 2, 3, 4, oke, 19 lebih banyak, selisih 1, kita cari yang sering banyak muncul, itu supaya, cepat-cepat fit gitu loh, tanpa membuang banyak indikator, 1,8, ini ada 14 di atas, 25 dan 27, saya rasa 27 lebih banyak, turun terus, turun terus, tapi belum fit, 13, 10, 13 adalah, 23 dan 24, saya rasa 24 lebih banyak, oh, 23 juga banyak, mungkin kita buang, saya kekeh, mau 24, kenapa? karena 24 itu banyak, berkaitan dengan ini nih, berkovarian dengan, konstruk, masih belum juga, ada 10 di sini, ada 10 di sana, ini ada 4, ada E20, saya rasa 4, ada 3, ada 4, saya rasa 4 aja, masih juga belum, oke, 23 ya, banyak, ini nilainya udah di bawah 10, 23 kita cek, udah ada, tanda-tanda kehidupan, ada 21, ada 18, saya buang, either 18, atau 21, kita cek di sini, mana yang memungkinkan, 21 ya, saya rasa masih banyak, variabelnya, naik dikit banget, 18 ada, kita buang 18, sisa 2, sisa 2, dan, naik dikit lagi, ini ada 25, dimanakah 25, ya Tuhan, naiknya dikit banget, ini, satu-satu semua ya, tapi kita cari yang, kira-kira, ini kayaknya, kalau nggak 8, kayaknya 9 ya, 9 atau 10, oke, yes, ya, udah fit, di atas 0,05, jadi begitu, teman-teman, ini saya rapihkan dulu, rekan-rekan akademia, begitu, udah selesai, cara mengolah, CFA, jadi CFA itu tujuannya, ini salah satu bentuk dari, validitas data juga, yaitu untuk trimming data, ya, jadi cari yang memang, benar-benar valid, cari yang benar-benar, valid, dari saya, sudah selesai, ini tinggal saya merapihkan saja, sampai ketemu lagi, pada video berikutnya, tentang bagaimana, menguji, buji hipotesis ya, jadi ini, bagian resize, ini biar nggak berkankan, sehingga nggak berkankan, eh, ya, akarannya begini, oke, sudah semua, pake wonder oke jadi begitu rekan-rekan akademia semoga video ini membantu anda kita akan ketemu lagi pada video saya berikutnya oke semoga membantu